Intro Pembunuhan sadis satu keluarga di Deli Serdang, Sumatera Utara masih menyisakan sejumlah cerita serta fakta baru. Sosok korban yang dikenal ramah membuat keluarga sekitar tidak menyangka. Keluarga ini dibunuh oleh tetangganya secara sadis. Sebaliknya, masyarakat tak kenal dengan sosok pelaku. Berjarak sekitar 20 km dari Bandar Udara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang, Sumatera Utara. Tim termbekraim menuju ke kecamatan Tanjung Morawa, tepatnya di Dusun Bangun Sari. Seperti desa pada umumnya, kekerabatan warga terasa begitu kental. Karena itu, tak seorang pun yang percaya saat menerima kabar bahwa keluarga muhajir tewas di dunung. Ya, pemirsa di Desa Bangun Sari inilah tempat tinggal dari almarhum muhajir beserta keluarganya. Dan memang semenjak kejadian ini, warga sekitar mengaku takut untuk keluar di malam hari. Dan dapat Anda lihat, memang di daerah ini juga jarak dari satu rumah ke rumah yang lainnya memang cukup berdekatan. Dan ini juga yang membuat warga terkejut akan keluarga muhajir yang lenyap dari kediamannya. Keluarga korban tinggal di Dusun Tiga, Lorong Lambutan, Desa Bangun Sari. Kami pun menemui salah seorang warga untuk mengetahui keseharian keluarga muhajir. Di desa ini, muhajir dikenal sebagai sosok yang ramah. Ini yang membuat warga tak menyangka jika keluarga muhajir tewas mengenaskan di tangan tetangganya. Kalau masalah bergaul dengan warga atau di warga ini, bukan hanya 50 persen, 90 persen. Saya rasa 250 persen banyak yang menyatakan dia itu baik. Tidak pernah bertengkar, kalau ngomong lembut. Pokoknya, tahulah cara di Dusun ini bagaimana kegiatan orang Dusun semua ikut. Dan banyak juga orang yang ngeluarkan air mata. Saya sendiri dua hari, dua malam, tidak makan. Beritakan ini saya benar-benar sedih gitu loh. Nengok bapak ini karena kalau ketemu pun sopan. Kepala desa Bangun Sari juga mengakui bahwa muhajir yang hobi memancing merupakan sosok baik. Semasa hidup, korban dikenal sering mengulurkan bantuan bagi warga yang membutuhkan. Selain menjadi manajer pabrik kecamatan, muhajir juga membuka usaha pemasangan kanopi. Untuk kejadian seperti ini baru pertama kali di desa kami ini. Sebenarnya saya kecil sampai sekarang, ya 46 tahun, ini baru dengar seperti ini. Ya mudah-mudahan ini yang terakhir kalinya dan harapan kami pemerintah desa, ya mudah-mudahan ini jangan terulang lagi lah kejadian-kejadian seperti ini. Sebaliknya, warga mengaku tidak mengenal sosok Agus Heriadi yang tewas ditembak polisi. Bahkan warga tak pernah melihat pelaku pembunuhan berencana ini. Agus yang diduga menjadi otak pembunuhan, mengajak Rio serta dua orang temannya untuk melenyapkan keluarga muhajir. Agus dan Rio yang badannya subur, menyimpan amarah karena sering diledek dengan sebutan gajah. Sebaliknya, tersangka menyematkan sebutan tuyul terhadap korban, muhajir, dan istrinya. Anak korban ikut dibunuh, lantaran takut akan membocorkan identitas pelaku. Cuma, kalau dengar-dengar nama-namanya itu sering tahu, tapi kalau wajahnya saya memang tidak tahu sama sekali. Wajah tersangka ini. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Angela Rima, Indah Revina, Turnback Crime, RTV. Penangkapan pembunuh keluarga muhajir ternyata belum juga menenangkan masyarakat Deli Serdang, Sumatera Utara. Jasad Agus Hariadi, otak pembunuhan ditolak untuk dimakamkan di kampungnya. Penyebabnya tersangka memiliki rekam kejahatan yang cukup panjang. Ia pernah merampok dan membunuh. Tertangkapnya empat pelaku pembunuhan keluarga muhajir membuat lega warga Desa Bangun Sari di Deli Serdang, Sumatera Utara, meski sesungguhnya kematian keluarga muhajir masih menguratkan kemarahan di hati warga. Jasad Agus Hariadi, otak pembunuhan, sempat ditolak dimakamkan di sekitar kampung. Gak boleh dia dikebumikan di bumi kami sini. Memang dia udah mati ya kan, tapi gak boleh kayak gitu. Aku gak suka gitu. Memang aku gak suka. Memang aku bilang juga sama kepler-keplernya. Kalau keplernya yang mau ngebumikan ya silahkan mau dikebumikan rumah dia apa mau dikebumikan di pasar gitu aja. Orang kayak gitu pantasnya dibuang aja ke sana ke laut. Biar gak ada tempat tinggal dia yang menengok dia lagi gitu. Sakit lambu, sakit. Betul. Belakangan diketahui tersangka Agus dan Rio memiliki rekam kejahatan yang cukup panjang. Ia merupakan residivis kasus perampokan disertai pembunuhan pada tahun 2005 silam. Si yang meninggal dunia ini residivis AH ini residivis perampokan. Dan tidak segan menembak korbannya. Jadi ada DPO yang bersangkutan tahun 2005 melakukan perampokan dan menembak korbannya hingga meninggal dunia. Dari kejadian ini, keluarga korban masih tidak menyangka jika tetangganya sendiri yang melakukan kejahatan. Desi yang kehilangan orang tua serta adik bungsunya lolos dari maut karena baru saja pindah rumah. Ada pun adik satunya berada di Jawa Tengah saat kejadian. Saya tidak menyangka bahwasannya mereka yang melakukan ini. Tega kali melakukan perbuatan ini terhadap keluarga saya. Sampai sekarang pun juga saya tidak tahu apa motifnya. Ya ini saya serahkan saja ke pihak polisi biar mereka yang menangani. Di rumah almarhum Muhajir masih terlihat sepeda kayu yang biasa digunakan oleh MS. Anak berusia 12 tahun itu ikut menjadi korban kebengisan komplotan Agus. Bagi Desi, melihat moda transportasi ini seperti menahan kesedihan atas penderitaan yang dialami adiknya MS. Kini Muhajir beserta istri dan juga anak bungsunya telah kembali menghadap sang pencipta. Sosok yang ramah serta kebaikan yang ia tanamkan di dunia akan selalu diingat dan kelak menjadi bekal di akhirat. Inilah makam dari almarhum Muhajir beserta istri dan juga anak bungsunya. Makam ini berjarak sekitar 4 km dari kediamannya dan letaknya memang juga berdampingan satu dengan yang lainnya. Dan dari peristiwa ini dapat kita lihat bahwa kini kualitas kejahatan semakin mengkhawatirkan karena semakin merambah kepedesaan yang masyarakatnya menjunjung tinggi nilai sopan santun. Dari Desa Bangun Sari, Deli Serdang, Sumatera Utara, Angela Rima, Indah Revina, Turnback Crime, RTV. Tim Turnback Crime menapaktilas rute yang digunakan pelaku untuk membuang korbannya. Kami segera kembali dalam Turnback Crime, menumpas kejahatan. Terima kasih telah menonton!